Assalamu'alaikum sahabat anggrekku salam perihutan jumpa lagi dengan video saya masih di channel Bobi Purnomo terima kasih selalu mengikuti channel saya oke kali ini selamat weekend ya sekarang hari sabtu mid time banget habiskan waktu di kebun oke kali ini saya akan mereview satu spesies lagi yang sedang bunga di kebun saya kebetulan ini adalah Dendrobium leporinum Dendrobium leporinum ini spesies dari Maluku ada satu tempat disana yang dia banyak tumbuh disana gak usah saya sebutkan tapi teman-teman pasti banyak yang sudah tahu nah ini dia rajin banget berbunga dia gak berhenti dia sudah berkali-kali berbunga gak ada musim dia terus berbunga ini ya warnanya putih kombinasi pink pinknya itu cenderung ke gelap agak merah dan beberapa varian memang ditemukan yang lebih merah lagi ini juga sebenarnya warnanya cukup merah ini yang baru mekar dia lebih gelap sedang yang ini sudah mekar beberapa lama ya sekitar satu bulan mungkin yang tanggai ini ini yang lain masih kenop itu juga ada kenopnya lagi ini yang baru mekar dia warnanya masih tegas banget masih lebih merah dendroleporinum ini perawatannya cukup mudah hampir seperti dendrosepatulata yang lain dia suka tempat yang panas gak terlalu banyak air nah ini dia sudah rumpun ya sudah bagus banget rumpunnya dan dibanding dendrosepatulata yang lain dia batangnya atau besudo bautnya ini cenderung lebih kecil kurus tapi ini dengan rawatan yang alhamdulillah cukup bagus dia tumbuh ini bisa lebih gendut ini dia cukup bagus dari yang batang yang lama sudah lebih gede saya tanemnya dulu tempel di kayu karena saya pikir dia kan tonasnya selalu naik ke atas nah seperti ini dia naik-naik terus dari bawah dia naik-naik terus itu ya nah makanya saya kasih kayu tapi ya offset juga keluar dari kayu juga akhirnya saya masukkan ke pot saya kasih media arang seperti yang lain ini dan ya alhamdulillah dengan menjaga kelembabannya menahan sedikit menahan lah dia gak terlalu naiknya gak terlalu cepat ini aja udah naik dari media udah lebih dari 10 cm dan dia terus naik oke gak apa-apa tapi gak apa-apa masih tetap dia masih tetap tumbuh bagus dengan perawatan yang maksimal oke ini ya salah satu spesies cantik dendrobium spatulata yang kita punya dendrobium leporinum sudah banyak dibodidayakan sudah banyak di breeding oleh teman-teman banyak juga hasil silangannya ini tinggi pohon yang saya punya ini sekitar ya 1 meter lebih 120 cm mungkin oke dan dia rajin banget berbunga ini sudah ada calon-calon bunga yang baru lagi sudah spek-spek lagi dia masih akan terus berbunga selama pertumbuhannya bagus maksimal nutrisinya juga mencukupi perawatannya pun simple seperti dendrobium yang lain karena dia tidak suka terlalu banyak air cantik sekali saya saya ada satu tanaman lagi di atas saya gantung sedang berbunga juga coba saya turunkan untuk dilihat bunganya nah ini sudah saya turunkan dia dengan digantung saja pertumbuhannya cukup bagus ini lumayan gede kemarin ini bulpnya lumayan gede malah lebih gede yang ini daripada yang di bawah bunganya tidak kalah cantik ini cantik banget ini bunganya cantik warnanya lebih tegas layak untuk di koleksi salah satu spesies Indonesia punya kalau rekan-rekan pecinta spesies pasti sangat menginginkannya ini beneran cantik banget dendrobium leporinum dari Maluku kalau teman-teman banyak yang menginginkannya ini sudah banyak dibudidayakan sudah banyak rekan-rekan pekebun yang menanamnya di tempat saya masih ada juga beberapa tanaman dewasa itu ada di sekitar situ ini nah ini inilah dendrobium leporinum dari Maluku yang sangat cantik cantik banget tapi untuk beberapa orang yang baru mengenal atau kalau boleh dibilang pemula sering mengatakannya sama dengan dendrobium stratiotes nah ini dendrobium stratiotes ini ya sebenarnya sudah kelihatan bedanya dari warna beda tampilan pohonnya juga berbeda banyak sekali pembedanya jadi ya kalau ada dua-duanya bisa dicermati nah ini akan saya coba sandingkan ya kita jejarkan kita lihat bareng gimana sih perbedaan dendrobium leporinum dan dendrobium stratiotes nah ini ya oke agak agak sulit saya nempatin bunganya karena memang leporinumnya yang bekas saya gantung agak tidak beraturan tumbuh dan tangkainya ini nah ini rekan-rekan bisa lihat di sebelah kanan adalah dendrobium stratiotes yang sebelah kiri adalah dendrobium leporinum dari warna sudah berbeda stratiotes lebih ke hijau sedangkan leporinum ke pink atau merah kemudian bentuk labelumnya yang stratiotes lebih lebar kemudian yang leporinum sebenarnya lebar juga yang leporinum tapi di sisi tepinya di ujung ini dia menekuk kebawah sedangkan yang stratiotes tidak ukurannya hampir sama ukuran bunganya hampir sama nyaris sama nah kemudian di ini bagian ini tengah ini kalau leporinum dia melebar dia terbuka ke samping yang stratiotes nya tidak jadi cukup cukup berbeda ya sebenarnya sangat berbeda belum lagi dari tipe tanamannya juga berbeda ini ya daun leporinum cenderung kecil seperti ini daunnya kecil-kecil sedangkan dendrobium stratiotes daunnya lebar dan jaraknya tergolong jauh dan pertumbuhannya leporinum lihat batangnya bisa gede banget ini dendrobium dendrobium stratiotes batangnya bisa gede banget sedangkan leporinum dia lebih kurus ini dendrobium leporinum dan dendrobium stratiotes oke sahabat sekian dulu video dari saya menemani weekend sahabat semua terus berkebun salam perihutan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati